Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, makam Syekh Ma'gum Wali terletak di Karanglewas sekitar 500 meter ke utara dari jalan raya Karanglewas Untuk menuju ke kompleks makam yang berada di tempat asri ini harus melalui jalan-jalan lingkar Karanglewas Jika dari arah Haji Barang atau dari barat, berada setelah jembatan Kalilogawa Dan sebaliknya, jika dari arah Purwokerto atau dari sebelah timur Maka sebelum jembatan, belok ke kanan Namun sayang, karena saya dan rombongan melakukan perjalanan dengan naik bus Dan kebetulan saya tidak bisa berada di bagian depan bus Maka saya tidak bisa mereview kondisi arah jalan Dan video langsung diawali dengan penampakan view di depan pintu keluar Kami justru masuk melalui pintu keluar Karena saat ini, suasana di sekitar makam dalam kondisi hujan Jarak dari pintu keluar ini lebih pendek daripada melalui pintu masuk Jadi jarak lebih singkat dan kami tidak terlalu basah kuyuk Seh Mak Demwali Seh Mak Demwali adalah seorang priai yang berasal dari kerajaan Demak Bintoro Dahulu kala, beliau datang di telatah kalipaten Pasir Luhur Atas putusan Raja Demak, yaitu Raden Patah Dengan maksud untuk mensiarkan agama Islam Di wilayah yang kini berubah menjadi Banyumas Terima kasih telah menonton Sekarang tempat makam Syekh dan Adipati yang membantu dalam berjuang menyiarkan Islam di Banyumas itu Ramai dikunjungi para peziarah Dari umat Islam Baik dari wilayah Banyumas Serta daerah lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menonton! Sehingga tempat dan ada kekuatan, kekuatan dan kesatian Menonton! Tidak untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itu tidak ada! Terima kasih telah menonton! Kekuatan dan kesatian Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mahadum ini, sehingga saya mahadum ini saya mahadum ini, saya mahadum ini akhirnya daerah Purwokerto Banyumasraya ini Islamis agar saya saya berjuangannya saya mahadum wabarakatuh ini diwakarannya adalah senopati maku bumi ini saya mahadum ini kita patah, karena kita patah, karena kita patah kita patah, karena kita patah kita patah, karena kita patah perjuangan saya mahadum wabarakatuh ini dibantu kalian usahat badus Islam untuk kita tersebar karena saya mahadum wabarakatuh ini tercatat dalam sejarah sehingga waktu peresmian IAIN Purwokerto kita namanya IAIN mahadum saya mahadum tetapi ditolak karena dalam sejarah tidak ada termasuk Pekalungan Pekalungan itu Pak Diarani IAIN pokok Pekalungan tetapi ditolak sejarah ini sehingga kan IAIN Pekalungan begitu tidak IAIN purwokerto terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terdapat tiga makam yakni di sebelah utara terdapat makam Senopati Mangku Bumi Pertama sedangkan dua makam yang ada awalnya masing-masing makam seh mahadum wali yang berdampingan dengan makam Mangku Bumi Kedua Sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati